Dan beberapa lembaga survei merekam elektabilitas para peserta Pilpres 2024 di segmen pemilih lulusan SD, USMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Elektabilitas mereka beragam, ada yang tinggi di kalangan lulusan SD tapi rendah di pemilik yang latar belakang pendidikannya di Jinjang, Universitas, ataupun sebaliknya. Dan berikut kita lihat data elektabilitas Capres-Cawapres dari berbagai lembaga survei jika dilihat dari latar belakang pendidikan respondennya. Nah, dari survei yang dilakukan pada akhir November hingga awal Desember 2023, elektabilitas Paslon di pemilih lulusan sekolah dasar, paling tinggi adalah pasangan Prabowo dan Gibral. Kita akan lihat satu persatu. Dari lembaga survei politracking Indonesia, ini kita lihat Prabowo-Subianto berada di urutan pertama dengan 45,6% Dan disusul dengan ganjar Pranowo di 36,1% Lalu Anies Baswedan di 12,9% Dan berikutnya kalau kita lihat lagi dari lingkaran survei Indonesia, Dini JA masih Prabowo-Subianto di urutan pertama dengan 47,3% Disusul juga dengan ganjar Pranowo di 29,8% Lalu juga Anies Baswedan di 14,5% Dan berikutnya juga di lembaga survei indikator Indonesia masih sama, paling tinggi masih Prabowo-Subianto di 45,9% Lalu juga ganjar Pranowo di 30,5% Dan di bawahnya di urutan ketiga ada Anies Baswedan dengan 16,7% Dan juga di lembaga survei Indonesia ini merekam data dari responden yang menyebut Prabowo-Subianto masih di urutan tertinggi 45,5% Disusul juga dengan ganjar Pranowo 27,7% Dan juga Anies Baswedan 19,7% Dan ada juga beberapa responden yang memang tidak menjawab Di lembaga survei Indonesia ada 7,1% dari responden yang tidak menjawab Dan berikutnya juga dengan semua lembaga survei lain ada beberapa responden yang juga memang tidak menjawab Dan kalau kita lihat selanjutnya elektabilitas Capres-Cawapres di tingkat pemilih lulusan SMP lebih tinggi sedikit Ini sebetulnya juga masih sama Paling tinggi masih Prabowo-Subianto dan kita lihat satu persatu di lembaga survei politracking Indonesia Prabowo-Subianto menempati urutan pertama dengan 46,9% Disusul juga dengan ganjar Pranowo 28,4% Lalu ada Anies Baswedan 22,7% Dan ada 2% responden yang tidak mau menjawab Sementara di lembaga survei lingkaran survei Indonesia Dini JA Prabowo-Subianto juga menempati urutan pertama dengan 43,3% Lalu selanjutnya juga ada Anies Baswedan dengan 26,6% Dan juga ganjar Pranowo 23,4% Di lembaga survei indikator ini Prabowo-Subianto masih menempati urutan tertinggi dengan 43,5% Disusul dengan ganjar Pranowo 30,5% Anies Baswedan 19,7% Ada 6,3% responden yang tidak mau menjawab Dan di lembaga survei Indonesia Dan di lembaga survei Indonesia ini juga merekam Prabowo-Subianto di urutan tertinggi 36,9% Dan sedikit di bawahnya ada ganjar Pranowo 33,6% Ada beda sekitar 3% Lalu urutan ketiga Anies Baswedan dengan 17,5% Dan ada 12 responden yang tidak mau menjawab Lalu bagaimana dengan tingkat diatasnya Di pemilih lulusan SMA Nah ini juga sudah mulai berbeda Terutama di urutan keduanya Urutan pertama masih ditempati oleh Prabowo-Subianto Kita lihat satu persatu di lembaga survei politracking Indonesia Prabowo-Subianto menempati urutan pertama dengan 45,1% Disusul dengan Anies Baswedan ada 25,7% Sementara ganjar Pranowo ini masih susul-susulan Tidak terlalu jauh sebenarnya bedanya hanya 1% Ganjar Pranowo di urutan ketiga dengan 24,3% Sementara di lingkaran survei Indonesia di Nijia Prabowo-Subianto 43,8% di urutan pertama Lalu ada Anies Baswedan 33,8% di urutan kedua Dan juga ganjar Pranowo 22,4% di urutan ketiga Lembaga survei berikutnya Indikator Prabowo di urutan pertama tertinggi 49,1% Lalu ganjar Pranowo dan Anies Baswedan ini juga masih susul-susulan Tidak terlalu jauh bedanya Anies Baswedan di urutan kedua 23,9% Dan juga ganjar Pranowo 22,5% Kita lihat lagi pemilih dengan jenjang pendidikan di atasnya Yaitu di pemilih lulusan kuliah Nah ini sudah mulai berbeda Kalau di pemilih lulusan kuliah ini Tertinggi Ini Banyak dipegang oleh Anies Baswedan Kalau kita lihat di lembaga politracking Indonesia Ini Anies Baswedan tertinggi dengan 39,7% Disusul Prabowo-Subianto 36,9% Dan juga ganjar Pranowo 19,1% Ada 43,4% Responden yang tidak mau menjawab Di lingkaran survei Indonesia Ini JA Paling tertinggi adalah Anies Baswedan 35,1% Ya Prabowo-Subianto 32,1% Lalu 23,2% Ganjar Pranowo Di lembaga Survei Indikator Anies Baswedan tertinggi dengan 41,3% Disusul oleh Prabowo-Subianto 40,7% Dan di urutan ketiga Ada ganjar Pranowo 12,3% Ada 5,6% Responden yang tidak menjawab Di lembaga Survei Indonesia Ini Sama Ganjar dan juga Prabowo maksud kami Prabowo dan juga Anies Baswedan Ini urutannya sama Di urutan pertama 37,2% Dan 37,2% Disusul ganjar Pranowo 15,4% Dan ada 10,2% Responden yang tidak Mau menjawab Lalu Dari mana sebenarnya Data-data ini Dan kapan Diambil Datanya Survei dilakukan Indikator politik Indonesia ini Melakukan survei pada 23 November Hingga 1 Desember 2023 Ada 1.200 responden Yang Diambil Suaranya Dan Di seluruh Provinsi di Indonesia Selanjutnya LSI Dini Jaya melakukan survei Tatap muka Dengan menggunakan Kusioner kepada 1.200 responden Pada 20 November Hingga 3 Desember 2023 Kemudian Survei politik Indonesia ini Dilakukan sepanjang 29 November Hingga 5 Desember 2023 Dengan melibatkan 1.220 responden Di seluruh provinsi Yang dipilih secara Acak di Indonesia Yang terakhir Lembaga survei Indonesia Atau LSI Ini melakukan riset Pada 3 hingga 5 Desember 2023 Responden Yang dilibatkan Sebanyak 1.462 Responden Pawancara dengan Responden Ini dilakukan Lewat telepon Oleh pawancara Yang dilatih Oleh Lembaga survei Indonesia